Itu menurut apa itu? Mana menurut peraturan itu? Tapi tunggu dulu, Bang. Kan betul-betul ganti rugi. Iya juga, iya. Diganti rugi, kan? Kan rugi, kan? Betul, betul. Berarti PT. Tong benar. Bukan ganti untung, berarti. Kan dia nggak pernah janjikan ganti untung? Nah, kalau yang diminta masyarakat di sini berapa jumlahnya? Jumlah apa aja nih? Jumlah ganti ruginya lah. Masyarakat mau rugi berapa? Rugi berapa? Untung berapa? Ganti untung berapa? Kita ini jangan berbicara untung. Untung dulu kan gitu. Ini seperti ini aja lah. Kalau yang kami mau. Ah, ini. Ini intinya berarti ya? Selesaikanlah menurut yang sudah ada. Dan ada peraturan perundang-undangannya gitu. Itu aja ya. Kalau disebut nominalnya kira-kira berapa? Ya, kalau sebut nominalnya, Kalau yang hari itu kan bilangnya berapa itu? 25 juta perantai. Ya udah lah, 18 pun udah bisanya itu. 18 kemahalan lah, Pak. Mana sanggup perusahaan kalau bayar 18? Tapi mungkin, Pak. Kalau bayar 16, dia mungkin sanggup. Ah, dikasih lagi. Masa itu bangunan ratusan miliar? Tapi kalau misalnya ke abang-abang bilang 16, Itu kan abang bilang sesuai dengan peraturan. Berujuk kemana itu peraturan? Boleh di... Abang jelaskan menurut versi abang? Iya, tak ada itu. Orang itu pun tak pakai peraturan yang bayarinya. Yang 6 juta itu. Jadi atas dasar apa dia bayar 6 juta itu? Iya. Itulah supaya ganti rugi. Nah, dia yang ganti kami yang rugi gitu. Gitu maksudnya. Nah, gitu. Bapak ini pandai juga ngomong-ngomongnya. Karena sering merongkofi, Pak. Iya. Nanti dibuncara, Pak. Masa lampu terus. Itulah. Udah apa ini. Cobalah ini masyarakat ini. Udah viral jalan-jalan lagi dari Tabat ke Medan. Iya, 10 jam lebih. 10,5 jam. Hasilnya bagaimana? Hasilnya bilangnya... Ya, tunggulah beberapa minggu ini. Ya, hasil tunggulah. Tanah daya udah kedap. Sawit, Pak, bisa panen, Pak. Iya. Kalau sanggup. Pelti ada di Manennya sih, panen bilang. Kalau nggak kami udah, ya, cengap-cengap gitu. Macam mana, Manen? Kalau baik, udah tenggelam. Iya. Aku ah. Penampun ya, Pak. Cuma kayak, Pak. Bapak rajin-rajin. Menyayangi masyarakat. Agar Bapak besok tahun ini. 2020 berapa, Pak? 24. Kita naikkan, Pak. Jadi GPRD. Tau salah. Ada gunanya itu. Mungkin nanti Bapak bermampaat. Apa, cuma nanti itu. Udah namanya pun tokoh. Kalau udah sering kali tokohnya, jadi nokoh. Aku malah sering kayak gitu. Nokoh masyarakat. Iya, terakhirnya nokoh, kan? Nggak semua, Pak. Gini dia. Kalau dia dalam lingkungan seperti itu, kalau kita masukkan dengan ayam, kita harus jadi ayam, kan? Hah? Iya, pula. Karena mematahkan. Iya, betul, betul. Kalau kita jadi cacing, makannya orang itu. Kalau ayam semua di dalam. Jadi lingkungan itu, kalau udah di situ, seperti bunglon, bilangnya. Iya, sekarang inilah seperti bunglon. Kalau hijau dia masuk ke situ, iya hijau lah semua di situ. Kalau merah, merah lah semua. Sekarang udah kayak gitu. Tapi lumayan ekstrim juga perjalanan kita ini, ya? Ke pemerintah, ke kabupaten langkah, ke depan. Menurut kita, menurut kita, kalau DPRD itu ketawa mungkin nengoknya itu. Lucu rasanya. Terus kemana lagi lah kita mengadu ini? Kalau dia pendewan perwakilan rakyat daerah, ke mana lagi lah rakyat ini mengadu? Buangannya, Pak. Kalau ke perwakilan kita, tapi nggak bisa. Iya, aku nggak tahu lagi lah. Tuhan lagi lah, kurasa. Habis kalau ke Jokowi bilang, kalau masalah kayak gini, kurasa. Entahlah, kalau mendengar Pak Jokowi ya bagus lah. Kalau nggak pun ya, cuman lagi. Yang penting udah usaha. Iya, orang Pak Jokowi kan tahun ini, nggak bisa jalan lagi. Ya, utahlah. Tapi ini isu-isu-isunya mau diundur. Apa yang maksudnya diundur? Pemilihannya. Iya, semua Indonesia ada peraturan, jangan dibuat-buatlah peraturan yang baru. Nanti kayak banyak dong ini. Ini ke Indonesia ini, payahnya ini, apa ini, pemerintahan ini. Ada peraturan dibuatnya. Dia yang buat ini. Udah. Tahun depan, buatnya lagi peraturan baru penangkis ini. Tengis. Oh, gitu dia. Gitu dia. Ini kena ditetapkan. Presiden lima tahun. Dua kali. Setiap itu, tidak boleh mencernurkan diri lagi. Nanti. Itu DPR yang buat. Dah, tangsi DPR tadi, tiga prioritas berlangin. Dari mana pula jalurnya itu? Dan itu nggak berhasil mau diundur. Iya, iya. Terserah dia lah itu. Kalau urusan itu, nggak urusan kita itu. Memang seperti kebaikan Bapak Presiden kita, Jokowi Dodo ini. Jika sampai akhir hayatnya pun dia jadi Presiden, mungkin senang. Kamu rasakan? Sedikitnya rasakan lah. Contohnya, Pak. Contohnya sekarang, kalau kita... Harga sawit? Iya, kan? Oh, bagus. Cuma sawit kemantannya udah tenggelam. Apa mau dihargakan? Kalaupun harganya 15 ribu, tak bisa, jangan kempanen. Pakai rakit lah, Pak. Jadi apa kebijakan yang bagus? Coba lah. Coba kemantan dulu. Tapi kita disuruh berusaha, kita menjadi pengusaha sukses. Bilang sama pemerintah itu. Gini, Pak. Kalau lahan kita udah tergenang tas sawit yang tak terpanen, turun ke harga minyak makan. Tidak, dulu saya sedikit, Pak. Kita disuruh jadi pengusaha sukses agar kita bisa meminjam kepada bank dikeluarkan dana kur. Oh, ini satu pampuan, Pak. Oh, iya banyak. Dari dulu, ya. Kalian dari dulu, tidak, Pak? Ada kur itu. Namanya aja beda. Namanya aja beda, Pak. Sekarang ini begini, udah orangnya satu. Saya kan taunya sekarang, Pak. Bukan dulu. Ada yang dari tahun depan jadi Superman. Tahun depan jadi Batman. Gitu dia, Pak. Orangnya satu. Mungkin Bapak Presiden kita keluhan kita ini. Tangis kita ini belum tahu, ya, Pak. Saya cinta itu, Pak, Jokowi. Akan bakin sampai lah. Nggak bisa. Orang-orang sekelilingnya itu nanti udah dikelambuin, ya, Pak Jokowi. Nggak akan nampak lagi keluar. Tidak, Pak. Udah. Kayaknya abang ini pesimis, kan? Eh, Senji. Nggak, dulu saya pendukung Jokowi, memang. Yang pertama, yang kedua, nggak melipar bau saya. Cuman itu pun namanya udah Presiden terpilih kan tetap Presiden kita juga. Kita hargai, kita sayangi. Susah, Bapak bilang di Samsu juga, Bapak-bapak. Mana? Ini? Iya. Tapi lah adanya lu terendam. Apa ya? Tadi uang takutnya dikasih orang itu. Uang takut. Takut, tulis buku. Karanya sawitnya terendam. Tapi rokoknya... Kalau susah matam saya kan, ini Pak. Cuman bisa belinya rokok lintingan kudang garam. Iya. Itu dari peting lintingnya, kan? Bukan Bapak yang linting sendiri. Lintingan kudang garam, Pak. Jadi itulah. Kalau sekarang ini apapun kita ceritakan, kurasa tak ada yang berhasil. Apaannya ini? Udah termasuk. Kalau aku pemikiran kudang, sebetulnya kalapnya pun. Tapi jika Tuhan Tuhan yang maesah mengendaki, Pak. Mungkin sangis kita jadi tawa kita. Tapi ada yang unik loh, Bang. Di kampung ini, Pak. Apanya? Tiang listrik. Kayaknya kok kayak buat-buat sendiri disini. Tiang listrik. Oh itu? Itu? Iya. Itu tak mau beli masukannya kemari. Itu pasal pakai tiang bambu kemari itu. Itulah Indonesia ini. Udah merdeka, kemana merdeka itu? Itulah. Bilangnya kalau Pak Jogoyo bagus, bagus lah itu. Itu jang listrik itu. Apa itu? Bambu ya? Yang menyerangkan 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 Pak Presiden itu Bagus. Udah dipilihnya lah Menteri ini. Diturunkannya lah Kepala Bagian. Diturunkannya lah Kepala Seksi. Entah apalah kebawah yang Yang dibawah ini Yang mula Sebetulnya. Kalau programnya itu Memang bagus. Si takui memang bagus. Kalau Pak Tuhan ini Jadi kita Jika berandailah, Pak. Kalau seandailah Andai-andai gitu mesin gak? Berandai sedikit. Kita boleh berandai. Ya jangan gitu, Pak. Kalau hidup ini Enggak boleh berandai-andai, Pak. Boleh, boleh. Seandainya Bapak Menjadi kepala PLN Sumut ini Mendengar rakyat Lahannya direndam Tidak ada sesuai. Apa sikap Bapak Untuk menyikapkan Terhadap permasalahan ini? Sedangkan Oh ini, ini P.T. Tong dibangun Kan Bapak yang Membeli Gini Pak Ini bukan kami yang membeli, Pak Ini ada MUU Selama sekian tahun Itu Pihak perusahaan itu Yang ngerima itu Dutnya Jangan salah Sampai 25 tahun itu, Pak Pertanyaan Bapak ini tadi Sandainya Bapak ini Kepala PLTN-nya gitu, Pak P.L.A. P.L.N. PLN Sumut ini Sudah, Pak. Ya sudah Terhadap Masalah yang dihadapi Misalnya ada desa yang terendam seperti ini Ini pun saya lucu nengoknya Betulnya ya Masa pula Masih ada gejolak Dan Permasalahan di masyarakat Pihak PLN sudah mau MUU sama perusahaan Nah itu pun dipertanyakan juga Itu kepala PLN itu Kan dia sudah tahunya kan Bermasalah kan Masih adalah Walaupun tidak besar sedikit masalah Pasti ada kan Masih disini kan Buktinya kita ini kumpul karena masalah kan Seharusnya kan P.P.L.A. itu Mencari tahu dulu kan Sudah selesai belum Waktu dibilang ini belum Makanya dia mau MUU Seperti itu Sebenarnya aturannya kan Kalau memang dia berpihak kepada masyarakat Ya Kalau selisihkan dulu itu Baru mau aku nanti MUU Kalau enggak Pakai nanti Kalau sempat nanti Dibakar gantung PLN itu kan PLN juga yang merugi Pemerintah juga kan Masyarakat ini kita kan gak tahu Kalau udah ada kalap itu Di Papua Ya kan Jadi seperti itu Nanti jatuhnya masyarakat ini Kalau terlalu ditindas gitu Ini cerita ham-ham Hak aja siapa itu Seperti itu Sebenarnya ya Kalau memang ada peraturan yang Apa Jangan ditegakkan Seperti itu Ini enggak Datang dia Terima duit Ini teratangan Cek 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 Dah MUU Cek Dah Selesai Saya sudah tanyainya Sedangkan sekarang ini Surat persetujuan dari Masyarakat Yang terkena dampak Pembangunan sebuah megaproyek Seperti itu Tak ada Aku tengok Sedangkan mendirikan Untuk apa saja Kita Ya persetujuan masyarakat kan Ini megaproyek ya Ini megaproyek Kira itu nilai bangunannya Sampai berapa 400 miliar Itu enggak urusan saya itu pak Itu taksir Itu taksir Ya kalau Sebenarnya enggak sampai disitu Pengetahuan saya Mungkin sampai itu 400 miliar Kalau bilang si Birman itu Milyar Entah berapa miliar Entah Mungkin triliun pun Cuman kan Kok gitu kaya Tidak sanggup dia Mengatasi Masalah tanpa masalah Tentang masalah Sudah banyak kali Yang mencomot duitnya itu Di tengah Menerima api Itunya itu Dari hari itu Makanya Semua urusan Surat-surat Menyurat Izinnya itu Kan cepat keluar Itu semua Mungkin dijadikan Untuk beli-beli Kue Atau minuman Aqua gelas Yang kita diundang-undang itu ya pak Yang kita diundang Ketor DPR Diundang ke Ketor Bupati Ketor Cama Kita dikasih Roti Dikasih Aqua gelas Mungkin dibelikan Sebagian untuk itu Mungkin lah Mungkin lah Ketor itu Cuman kan Kalau kita pun nanti Bisa kita undang Kalau itu pun Kita kasih makan Apa juga nanti itu Kalau mau dia Mungkin itu Karena belum kita undang Siapa Seperti Berman Pasar Ibu Kalau saya dulu Langsung Pak Berman Pasar Ibu Mendatangi saya Ke Lahan saya Waktu ganti Di Petapak jembatan itu Dua Senang kali Saya buat Bapak Udah ganti untung Itu Pak Jangan lagi bahasa Ganti rugi Mungkin karena Tidak langsung Itu Pak Itu kan ganti untung Bapak itu kan Iya Karena saya itu Langsung Wah Kasianlah Pak Berman Saya petani Belum sukses Saya bilang Itu belum Banyak kali Yang nerima duit Sekarang udah Banyak kali Bapak Berman itu Dibayarnya sesuai Ini mungkin Entahlah Kalau udah kena AC Mungkin Pak Jadi harapan Bapak ini Apa Tidak mau diharapkan Bapak Berman Bapak Berman Bapak Berman Terlepas dari peraturan Das apa segala macam Masa gak ada jiwa sosial orang itu Kan Hadir nerona itu gak ada Disitu kan Nah Jadi kan Ya kalau bisa memang Pemangku-pemangku kebijakan itu Bicaralah Tapi seperti jembatan itu dibangun Begitu Dengan kokoknya bangunannya Pak Jadi ulangi Saya ulangi lagi Perbicaraan soal jembatan Itu Kenapa bukan Satu etika yang baik Perusahaan terhadap masyarakat itu Pak Kita gak minta buat jembatan kok Siapa yang minta itu Tapi jembatan kita itu kan Enggak gitu tinggi Pak Iya Cuman kan mesti-mesti dilewati kan Itu kan punya pemerintah itu Punya pemerintah Kok kok dia tinggalamkannya Jadi gantinya lah Iya Itulah ganti Ganti untung tadi Ganti untungnya ke pemerintah Gitu ke pemerintah Ganti ruginya ke kita Ngerti gampang Jadi intinya Keinginan Bapak Diselesaikan lah Iya diselesaikan lah Jadi capek aja Bola-balik ke sana Iya Kalau bisa pun jangan lah Nanti terbongkar yang udah Dibungkus gitu maksudnya Satu yang aneh Pak Ini nanti kalau sampai ke Ini rencana ini Mau sampai ke Pusatnya ini Jakarta Bentar tak DPR RI Mungkin ke kantor presiden pun Nanti kalau bisa Supaya nanti yang dibungkus Itu pun nanti Ya jangan lagi Buka lagi gitu Maksudnya kan Kasian juga kan Aku satu yang aneh Pak Melihat langkat ini Apa lagi Di bulan lalu Bulan lalu-lalu itu Kita terdengar Viral Dengan Mungkin dengan Bagusnya lah Karena bupati kita Ditangkap Oleh KPK Tangkap tangan OTT Gue gak pingin pejabat sekarang Untuk membaiki Ini kesempatan Bumi langkat ini Masuk akal pak Sudah banyak Uang keluarnya pak Sekolah kuliah Macam Banyak orang keluar Betul Maksud bapak ini Kan bupati kita Kita tangkap Inilah kesempatannya Bangun citra yang lebih baik Banyak pun citra langkat Agar Agar Gitu Udah kubilang Kalaupun ada kawan Gu yang Cerita orang itu Udah lah Bagusnya aja lah Daripada yang udah bagus Buntur bongkar lagi Kubilang juga Ya udah Ha gitu Maksudnya Ngerti Bang kan Tapi Jarang itu pak Yang udah bagus Terbongkar Iya Kalau agama Kristen Dia nguburnya Pake peti pak Petinya itu bagus Tapi Gak akan dibongkar lagi Gini pak Banyak yang dibongkar Sekarang pak Dia otopsi balik Ha Jadi disitu nanti Ketahuannya Kau nerima berapa Ha Jadi jadi masalah juga kan Oh mana mungkin berani Kawan-kawan saudara itu Menerimanya Kita kan gak tau Takut Tunggu dosa Kalau kita lihat dari Percepatan Dari peraturan Pengeluaran Dari idin-idin itu Ya Kita coba sih Kita gak tau Kita gak menuduh kan gitu Cuman kan Ya bayang-bayangannya Seperti itulah Piling seseorang itu kan berbeda Cuman kan ya bagusnya Diselesaikan lah Kalau memang ada Aturan ganti rugi Ataupun ganti untungnya Itu pun diterapkan Bagus Soalnya kan Jalur Tiam Kabel Ke gardu Itu melintasi Desa Perkebunan Turangi Itu Lahan orang itu Diganti Menurut undang-undang Memang betul pak Kalau cerita undang-undang Itu ada semua Saya pernah Sama Apa Sama kami ada datanya itu Dia di lawyer-lawyer itu Di tipi-tipi itu pak Kalau cerita undang-undang Apalagi Pernah dia menceritakan Saya Apa disitu Debat dia Unggas aja Ayam main-main ke kekik lima Ada undang-undangnya Sampai pesawat Terbang di angkasa Ada pak Dan kapal Juga Berlayar di lautan Ada undang-undangnya pak Jika Berkelewatan Tapi ini kok tidak ada Lucu juga Keberpihakan dari Pemerintahan Dan Pemerintahan terendah Desa Di sini Itu pun tak ada Keberpihakannya Kalau meluarkan surat Cepat kurang cepat Orang itu Dapat apa Duit Ya Tapi pertanggung jawabannya Lahan kita itu Kan itu haruskan Dia bertanggung jawab Soalnya dia mengularkan surat itu Izin menguasai itu Memiliki dan menguasai Kan Jadi yang kita kuasai itu Pun diambil orang Masa desa gak ada Responnya Kenapa kalian ambil itu Itu dah kuturbitkan suratnya Bahwa dia menguasai Jadi kenapa Kalian ambil Kan seperti itu Bahasanya sebenarnya Makanya Kalau surat-menurat itu Gak bisa Cepat gak bisa sepilih Sebenarnya Ini tuh gak Desa kalau ngurung surat Cek Iya Cepat kali Dia menggunakan SKT-nya Cerr Udah Cair 2 juta Udah Timbul masalah Tert Kabur Betul dengan gini Eh Petit tong Itu lahan masyarakat Itu ada Izin menguasainya ada Itu dikuasainya semua disitu Tanah-tanaman Buatlah itu das Isi di atasnya itu Kan saya tanah Dan Izin menguasai Izin menguasai Seperti kalau dipergurung Agia itu lah Tidak punya salah Ada Tapi pihak desa Tidak ada Seperti disitu Karena sebenarnya Dia pun ikut Andal disitu Kenapa dia buat seperti itu Lahan masyarakat saya Itu ada izinnya dia Menenami disitu Menenami lahan itu ada Dan dia bayar pajaknya per tahun Tapi Tidak ada Seperti sekarang Nah Seperti itu Jadi mungkin Nanti kan tidak salah Tapi kalau menuduk Mungkin ada udang Di balik Bergedel Tapi yang lucunya saya Yang lucunya saya Apa lagi Saya datang ke kantor bupati Waktu dundang sama sepeda itu Yang ngerinya lagi Masa kita mau dikasih Tali asyik Sama pago-pago Bahasa Bataknya Apa itu artinya Kalau orang Karo bilang Kalau lebih kasarnya Pertangisnya itu Maksudnya Pertangis itu Tahu kamu Nah itu Anggapnya kita sudah mati Mungkin lah Mungkin itu Dianggapnya seperti Santunan Kepada Apalah Rakyat-rakyat jelata Seperti itu lah itu Iya Kalau tidak salah Pak Basra itu Kalau pun tadi Dibilangnya Ganti rugi tanaman Karena ada undang-undangnya Iya kan Dan yang saya tahu Das itu Tidak boleh dibuat surat Dan tidak boleh Diperjual belikan Itu berusaha dengan hukum Dan ternyata Bisa dijual belikan Bisa 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 Jadi dimana itu Ruwet Ruwet Makanya ruwet Coba kita main-main Danti di pinggiran Sungai Wang Gustafat itu Kalau memang Ditarik seratus meter Mungkin kantor Kapolos Yang pun ngeser Pasah kosongkan lah Kota Gustafat Iya Itu Jadi beraturan apa Dasnya itu Coba Oh iya ya Kalau berdas ya Iya Itu Bukit Lawang itu Bindahkan aja Bilang itu Tak totel itu Dan pernah juga Artu dia bilang Das itu Totodepel itu Iya Sampai jumpa